Seorang warga di Kabupaten Aceh Timur menderita kulit melepuh dan membutuhkan bantuan penanganan medis. Semakin hari, kulit melepuh di kaki Rahmani terus meluas, bahkan Rahmani kini tak bisa lagi berjalan. Awalnya Rahmani mengalami sakit seperti bintilan di kaki kirinya. Namun penyakit itu berubah menjadi luka yang melepuh. Semakin hari, lukanya semakin membesar. Karena sudah tak mampu lagi bergerak bebas, dia bersama suami dan kedua anaknya pindah ke rumah orang tua mereka. Penyakit yang dialami Rahmani terjadi sejak awal 2020 lalu. Keluarga Rahmani sudah berusaha ke berbagai tempat untuk mengobati sakitnya. Namun karena keterbatasan biaya, Rahmani hanya bisa berobat ke tempat pengobatan alternatif. Rahmani berharap perhatian dari para donatur untuk bisa membantu mengobati penyakitnya. Akibat sakit yang diderita Rahmani, kondisi badannya semakin kurus karena selera makan yang nyaris hilang dan sering merasa nyeri di sekujur tubuhnya. Kondisi Rahmani sempat dijenguk tim relawan peduli Dua Ava. Selain memberi bantuan, relawan ini juga ingin membantu agar Rahmani bisa segera dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Agar sakit yang dialami Rahmani bisa diketahui dan bisa segera diobati. Di harapan kita semoga bisa dibawa lagi ke rumah sakit terutama ke rumah sakit yang lebih besar, ke Medan atau ke Banda Aceh. Langkah-langkah yang akan kita ambil adalah kita akan mencari donatur supaya pasien ini bisa lebih dirawat lebih bagus di rumah sakit yang lebih bagus. Sehingga akan ditahui penyakitnya apa, sehingga bisa ditangani dengan lebih baik oleh dokter yang ahlinya. Seusai melihat kondisi Rahmani, relawan berjanji menggalang dukungan untuk mendapatkan dana, guna membantu Rahmani mendapatkan kesehatannya yang terampas. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati.